WAKIL KETUA DPR Rahmat Gobel melakukan penanaman padi organik perdana di Kabupaten Bonepolango pada Kamis 20 Oktober 2022. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Rahmat Gobel untuk menghadirkan solusi menjawab masalah peningkatan produksi padi yang dihadapi oleh pemerintah setempat. Kalau area persawalnya tidak begitu luas, kami hanya punya 2015 sektar. Kalau hanya terbatas, Bonepolango ini 70 persen hutan tamanasional. Hanya 30 persen yang dikelola oleh pemerintah daerah. Karena itu pertanian organik menjadi pilihan kita. Saat melaksanakan reses di tahun 2021 kemarin, pemerintah Kabupaten Bonepolango menyampaikan aspirasinya kepada Rahmat Gobel. Salah satunya adalah menghadirkan produsen benih dan pupuk organik. Karena itu kita di sini ingin, walaupun lahan yang tidak begitu luas, bagaimana kita bisa nanam padi bisa tiga atau empat kali dalam satu tahun. Walaupun geser sedikit, 14 bulan bisa tiga kali. Itu yang serang terus kita perjuangkan. Kenapa? Karena kita punya dua irigasi besar. Gorong tali tempatnya di sini, di Muni Bulango. Irigasi alalit, suwawa ini, dan irigasi lumayan di kampungnya KKRG. Naif sekali kalau kita tidak bisa manfaatkan sumber air yang luar biasa ini. Berkat lobby yang sukses dilakukan Rahmat Gobel, PT Seruni Andal Citra Mandiri, telah satu produsen benih dan pupuk organik di Indonesia, menyatakan kesanggupannya untuk berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Bonebolango. Mengawali komitmennya, PT Seruni Andal Citra Mandiri melaksanakan penanaman padi sawah yang menggunakan pupuk organik di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bonebolango. Terima kasih telah menonton!